hai oke assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan trik top di trik kali ini kita akan memanfaatkan sebuah trafo nah trafo seperti ini bekas power amplifier ya yang mungkin kalian punya banyak di rumah dan langsung dibuang saja Oke simak videonya kita akan memanfaatkannya namun kita bersihkan dulu karena ini oh kuator banget ini ya kita bersihkan dulu seperti ini untuk langkah pertama kita but membutuhkan apa ini stop kontak ya colokan nah kita pasangkan di pin yang tertulis itu kosong nah seperti ini selanjutnya kita pasangkan di 220 nah Hai seperti ini ya Hai kemudian dan selanjutnya ini saya menggunakan capit buaya kita pasangkan di pin yang tertulis itu ct Hai nah seperti ini ct-nya perhatikan Hai dan saya juga pasangkan ini ya kabel Hai jika di trafo kalian ada 12 volt maka pasangkan di 12 volt karena ini adanya 15 volt saya pasangkan seperti ini Hai nah seperti ini Hai nah seperti ini selanjutnya kita membutuhkan komponen tambahan nah ini IC Hai IC ya Hai n e-55 ya kita pasangkan di PCB seperti ini Hai nah kalian juga bisa menggunakan Hai PCB bolong ya ini n e-55 itu pin Hai pin 6 ya pin 6 atau kaki 6 kemudian kaki 2 Hai langsung di jumper ya Hai kita sambung langsung seperti ini selanjutnya membutuhkan air satu kilo ya Hai resistor satu kilo kita pasangkan di pin 7 itu pin 7 selanjutnya kita masukkan disini Hai nah kita masukkan di pin 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 kaki delapan ya kaki delapan dari IC n e-55 selanjutnya air pin 10 kilo 10 kilo 10 kilo kaya coklat Hai selanjutnya air Hai terimpat ya atau potensio 100k nah ini kaki yang paling kanan Hai kita masukkan di air 10k selanjutnya tengah hai 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 dan kiri kita jumper Hai seperti ini kita sambung langsung yang pin 2 itu Hai oke silahkan eh digambar sendiri Hai selanjutnya ini masuk ke kaki nomor 6 dan 2 ya seperti ini hai 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 selanjutnya milar ya 10n Hai kita masukkan ke sini ke pin lima Hai dan milar 100n kita masukkan di pin 2 dan nyambung ke potensio Hai selanjutnya ini kita jumper lagi antara 100n dan 10n nah seperti ini Hai dan untuk pin 1 pin 1 ini groundnya dari n e-55 kita masukkan disini temen-temen ya oke silahkan digambar ya bahwa gambar sendiri ya seperti ini Hai selanjutnya R10 Ohm ya 10 Ohm kita masukkan di pin 3 outputnya ini dari n e-55 dan selanjutnya R1k 1k itu ke ground eh pin 1 kan Ben 1 Hai dan kita jumper ke R10 ohm R10 ohm ya selanjutnya ini pin nomor empat ya pin nomor empat dari n e-55 kita jumper ke pin 8 itu adalah positifnya eh seterusnya dioda dioda i-n4007 itu nyambung ke pin 8 Hai dan itu masuknya ke positif Hai Oppo yuk positif aki baterai ya ini positif baterainya di sini Hai eh selanjutnya ini iRF Z 44 n Hai kakinya adalah eh GDS ya Hai kaki G masuk ke R10 Ohm nah seperti ini Hai itu masuknya di pin 1 dari n e-55 masuknya ke S ya itu kan GDS Hai nah seperti ini Hai itu masuknya ke S Hai dan untuk negatifnya ini negatifnya capit buaya warna hitam kita masukkan di sini itu nyambungnya di pin 1 dari n e-55 itu groundnya atau negatifnya nah seperti ini Hai dan ini positif kemudian nah trafo yang kita pasang tadi tuh yang warna kuning yang 15 volt atau 12 volt nyambungnya di Hai dia itu kan GDS ya dari jadi di tengah nyambungnya nah seperti ini teman-teman ya oke silahkan digambar sendiri ya karena saya enggak sempat gambar ya sibuk teman-teman digambar sendiri mudah ya asalkan simak videonya atau download videonya nah seperti ini loh hai oke kita coba teman-teman ya Oh kita membutuhkan aki ya aki bi aki atau baterai bisa menggunakan di motor ya bisa ambil di motor dulu seperti ini ini aki motor Hai Nah seperti ini teman-teman ya kalian bisa menggunakan aki motor kalian kalau tidak punya Hai selanjutnya kita coba menggunakan beban lampu ini apa LED hai oh Hai lampu LED ya Lampu LED 220 Hai itu negatif kemudian ini positifnya Hai positifnya ada dua ya Nah seperti ini lampu akan menyala dengan sebuah trafo bekas ya amplifier Hai yang mungkin saja kalian tidak gunakan dan mungkin saja banyak yang dibuang kita kasih beban lagi lampu LED ya ini lampu LED ini berapa ubat ya lupa saya nah seperti ini jika tidak punya lampu LED mau ganti lampu tabung atau LHE juga bisa Hai nah ini lampu eh lampu tabung ya kita coba Hai sangat bisa menyala terang teman-teman ya ini karena efek kamera tidak mampu ya ya jadinya kelihatan gelap Hai Nah kita copot dulu lampu yang di atas saya coba saya ganti yang lebih besar lagi watnya ini 50 watt Philip teman-teman ya Ayo kita coba yang 50 watt nah ini menyala terang teman-teman ya Hai Oke sangat cocok untuk lampu darurat ya yang mungkin saja kalian tidak punya lampu itu kita cek fatnya aman adem ya seperti es teman-teman aman ya kita matikan nah seperti ini oke mohon digambar sendiri untuk skemanya saya saya lagi sibuk ini mohon maaf ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh